Assalamualaikum semuanya kali ini saya akan berbagi cara untuk memasang keramik di meja dapur nah ini dasarnya mejanya dari kayu ya ini akan saya ratakan dulu kemudian ditambah di triplek di atasnya biar lebih lurus untuk ngelurusinnya ini pakai lem raja wali atau lem fog ya setelahnya dipaku ini biar lebih kokoh lebih siku ya dengan triplek ini kemudian lebih rata karena kalau kayu atau papan di bawahnya itu kurang rata makanya saya ratakan menggunakan triplek seperti ini nah untuk di atasnya nanti kita akan pasang keramik seperti ini diukur dulu ukuran keramiknya biar pas nanti ya jadi dipasin tripleknya seukuran keramik keramiknya kita rendam dulu kemudian untuk di atasnya nanti disiapkan semen ya nanti saya gunakan semen hitam seperti ini kemudian direndam ya seperti kita mau mengaji jadi semennya di kasih air seperti ini nanti kalau gelembungnya udah habis kita masukkan lem raja wali atau lem fog juga bisa ya untuk lebih rata saya gunakan pour ya di pour untuk mengaduknya gunakan pour ini dipastikan biaya rata semua ya untuk adukannya nah setelah selesai di aduk langsung dituang di atas meja triplek tadi yang udah di atas triplek tadi ya langsung dituang semua ya nanti ya diratakan untuk semua tripleknya disini saya gunakan raskam gerigi untuk meratakannya jadi nanti tinggal tempel semua jadi ini langsung diratakan menggunakan adukan tadi ya yaitu lem raja wali sama semen aja berikutnya langsung dipasang keramiknya ini keramiknya yang saya pasang ukuran 25x40 udah rata ya nah jika dirasa ada yang kurang rata udah ratakan lagi ya gunakan palu ini palu karet misalkan rata semuanya dibersihkan langsung nah setelah kering nanti setelah mengeras langsung di nut ya nut menggunakan adukan yang tadi juga semen sama lem raja wali langsung dibersihkan ya biar gak repot nantinya jadi langsung dibersihkan kemudian untuk pinggirannya nanti di bagian belakang ini juga kita semen ya menggunakan adukan tadi biar rata di belakang ini nah di samping-sampingnya kita tempelkan lagi adukan tadi sudah rata semuanya kemudian ini untuk pinggirannya pucuannya biar gak tajam nanti ini kita amplas ya ini di sampingnya kita ratakan dulu kemudian pucukannya ini dibikin pundar jadi tidak tajam nantinya jika terbentur tangan atau kena anaknya juga tidak tajam jadi di amplas seperti ini ini ngamplas pucuannya ini agak lama juga ya karena keras disini saya menggunakan amplas biasa ya amplas kasar yang digunakan untuk kayu yang ukuran yang paling kasar ya nah ini sudah seperti ini jadi ujungnya jadi tidak tajam lagi nah itulah tadi cara untuk memasang keramik di meja dapur ya yang kuat dan kokoh terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati